Sejumlah politikus Partai Solidaritas Indonesia PSI melakukan sidak ke Gor Karet Tengsin, Jakarta Pusat yang dijadikan tempat pengungsian bagi tunawisma pada masa PSBB wabah virus corona COVID-19. Namun, mereka terkejut saat mendapati Gor sudah kosong dan para tunawisma diminta pulang sesaat setelah ditemui oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Rashid Baswedan. Juru bicara PSI Sigit Widodo melalui akun Twitter miliknya Ed Sigit Wid mengatakan, Sidak tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian dan anggota Komisi EDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anggara Sastro Amijoyo pada Sabtu 25 April 2020 malam. Mereka terkejut melihat Gor dalam keadaan tertutup dan kosong. Broed Justin Psi dan Broed Asastro Amijoyo sebagai anggota DPRD memutuskan untuk melakukan sidak ke Gor Karet Tengsin untuk melihat kondisi saudara-saudara tunawisma kita di sana. Ternyata Gor telah kosong, kata Sigit seperti dikutip suara.com, Senin, tanggal 27 April 2020. Dari keterangan petugas keamanan Gor, para tunawisma yang sebelumnya ditampung di sana diperbolehkan pulang ke tempat masing-masing setelah diajak berbincang oleh Anis. Sebelum diperbolehkan pergi, para tunawisma masing-masing mendapatkan satu paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta. Sigit mengaku kecewa dengan kebijakan tersebut. Ia menilai Anis telah menghambur-hamburkan uang pajak hanya demi kepentingan publikasi semata. Ini membuat kami sangat kecewa. Jika hanya dikumpulkan untuk kepentingan publikasi semata, alangkah sayangnya uang pajak kita dihambur-hamburkan seperti itu, ungkapnya. Sigit berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera memikirkan cara untuk menampung para tunawisma yang terdampak virus corona selama pandemi. Selain itu, kebutuhan mereka juga harus dicukupi oleh Pemprov DKI. Kami tidak ingin berpolemik, namun harapan kami seluruh tunawisma di Jakarta dapat segera ditampung di Gorgor selama pandemi dan dicukupi kebutuhannya oleh Pemprov DKI tuturnya. Suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!